Mungkin, mungkin, kayak kelasnya ada siapa Silahkan satu lagi Konferansi, konferansi Share dulu Sekolah gimana? Gue udah nunggu-nunggu Lagi saya rekam, lo konferansi Ya, selalu begitu, Pak Ada lagi? Lagi ada komen? Lagi ada komen? Lagi ada komen? Gue rekaminin, gue kasih lagi komen Kan udah komen tadi Ben, silahkan Ben Apa ya? Seperti tema yang Pak Hengkel sampaikan juga Sama dengan tema bulan ini Misalkan apa? Who is he? Apakah kita sudah menenal Bapak kita di surga? Dan seperti Jianyan bilang Kalau udah hidup baru, pasti ada suatu Roh Kudus pasti itu Yang Tuhan berikan pasti udah hidup Itu mungkin kita jauh Seperti Jianyan bilang Saya juga pernah ngalamin Dan bahkan bukan saya Mungkin setiap dari kita yang sudah hidup baru Pasti kita pernah ngalamin hal seperti itu Awalnya kita on fire Cinta Tuhan luar biasa Dan ada saatnya Kita juga budak Kita ngalamin seperti itu Naik turun ke rohanian kita Nah, tapi itulah Fungsinya Kita udah hidup baru gitu Dan Tuhan mengatakan Tidak akan sekali-sekali Saya meninggalkan Engkau Bahkan Segera rambut Engkau jatuh pun Aku tahu Tapi misalnya masih ada gitu Maksudnya Jatuhnya banyak Jatuhnya banyak Tapi Tuhan tahu gitu Memang segera jatuh dulu gitu Jadi ya itulah Menurut saya Hidup dalam Kristina memang kata Pahala yang bukan lagi Kita melihat Lu agama apa Bukan lagi di agama gitu Memang hubungan pribadi Yang kita bilang Dan selalu tuh Yang dikatakan hubungan pribadi Karena kalau memang kita Enggak ada hubungan pribadi Sama Tuhan Ya lama-lama juga Jujur aja Bapak Kudus Bagaimana Kalau dipanggil balik Mau balik terus Bebal terus Ya susah juga Bapak Kudus juga Pastinya jauh juga Luar biasa sih Diberkati Sherimah ini Karena Setiap kali paham berhasil Kita diberkati semua Sangat Luar biasa Saya mau tambahkan Sebentar ya Yang tadi Supaya buat saudara-saudara saya juga Tadi Ini AP nomor 2 Minggu kemarin Yang pertama Gak ada Gisem tuh